Dari lahir, tidak keren, dari lahir, tidak keren Gua keci, gua keci, gua keci, gua keci, gua keci, gua keci, gua keci Masih ada Rezara Hadi yang disini Yang kemarin-kemarin ini lagi sibuk traveling kemana-mana Untuk mendatangi sekolah-sekolah yang perlu bantuan Tapi pasti juga selain traveling untuk kerja Traveling untuk liburan, refreshing kan juga penting banget kan Terakhir kamu kemana kemarin? Terakhir kemarin ke Queenstown Queenstown, coba dikasih tau kita, Queenstown itu ada di mana? Ada di New Zealand Di New Zealand, ini cantik banget ya Aduh bagus banget, indah banget kotaknya Terus karena takut banget sama ketinggian Kamu takut sama ketinggian? Takut sama ketinggian Serius, aku pikir kamu tuh perkasa banget loh Gak takut apapun Takut sama ketinggian Terus baru kali itu nyoba terjun payung akhirnya Kok bisa takut sama ketinggian tapi nyoba terjun payung? Karena penasaran, maksudnya kayak Aduh masa sih gak bisa udah nyampe disini dan bagus banget Aku gak takut ketinggian, aku will never try terjun payung Nah ini terjun payung, tandem ya tapi Oh berdua Berdua gitu, terjun payung Kamu ngajak aku Iya Aduh Raja Tate Oh iya, Raja Tate Raja Tate udah suara Aku gak bisa say Jadi oke, terus jadi gimana? Gimana rasanya? Rasanya gimana terjunak? Seru banget Sayang sebenarnya ada videonya tapi gak bisa dikasih lihat sih Lupa bawa maksudnya Tapi kamu kayak pengen nangis gitu gak? Kan aku ketinggian Teriak aja Tate Teriak, teriak yang udah tidak ada wibawanya Kita harusnya cari tuh videonya Tidak ada wibawanya tuh seperti apa gitu Mukanya udah gak kekontrol Would you do it again? Yes, definitely Oh you would? It was fun Jadi udah gak takut ketinggian dong sekarang Basically gak sih Oh itu bisa jadi terapi juga ya Bener, tapi it's Kalau kita takut sesuatu Coba sesuatu yang ada hubungannya dengan ketakutan itu Jadi bisa sembuh kali ya Kalau rasanya kaki tiba-tiba di bawah yang gak ada apa-apa Iya Aku jalan di atas kaca Misalnya di bawah itu ada kaca gitu kan Itu aku gak berani Aku juga gak berani Jangan-jangan Jodohnya kayaknya Gila banyak jodoh banget Gila-gila Kamu telah sih aku tuh udah ada yang punya Tapi kalau bicara soal traveling atau liburan yang suruh-suruh gitu Ini satu tamu nih ya Ini cewek kece Ini kayaknya dia kalau traveling juga pasti melakukan hal-hal yang Tidak biasanya Kalau aku kan traveling makan Makan Pasti Abis makan istirahat bentar makan Iya Selfie Makan Makan Gitu kalau aku Karena di semua tempat kan makanan berbeda-beda kan Iya dong Ada adiknya wirasti disini Aku pengen tau liburannya dia kemana Hei cewek Hei cewek Mua Cewek kece Mua 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 yang ini Yang ini Apa kabar Bye Sehat Eh kok Ngapain karena kita bareng kok Kita gak tau ya di rumah Oh iya kok beneran Aku jelas-jelas gimana tapi udah kenal sama kamu Jadi yaudahlah Masa sama aku jelas Esok aku gak jelas Kamu terakhir liburan kemana Kamu ada waktu liburan gak sih Enggak Kamu belum liburan Belum Dari tahun ini awal Januari belum liburan Dari ADC aku belum liburan Kerja-kerja-kerja terus Pengen liburan kemana Ada gak keinginan lagi pengen banget nih Ada Gitu banget sih Eh jangan liatnya kayak gitu dong Suami Jangan liatnya kayak gitu Biasa aja Ini kan acara keluarga Liat-liatnya terlalu Kan juga keluarga Tajem banget ya Tapi maksudnya biasa aja Biasa aja Udah dipincing-pincingin gitu Matanya Serem deh jadinya Pengen liburan kemana sih Pengen liburan sebenarnya Salah satu wishlistnya tuh ke Iceland Ke Iceland Eh aku tuh ngeliat kemarin Kalau gak salah tahun-tahun lalu DJ Winky kesitu ya Kayaknya keren banget ya Kamu belum pernah kesitu Belum pernah kesana Karena dimana-mana kayaknya fotogenik Dan aku seneng dingin soalnya Oh kamu seneng dingin Seneng banget dingin Jadi kemarin tuh sebenarnya travelingnya sering Sepanjang tahun kemarin Dan full dengan traveling Untuk kerja tapi Tapi untuk kerja Jadi tur ADC Sama screening disana-sini Dan kami ke New York Untuk syuting ya Untuk syuting Terus aku ke Interlaken Switzerland Oh For three weeks Itu yang ada foto kamu di media sosial Kamu lagi dingin banget Dingin banget Itu disitu ya yang kedinginan Itu kerja juga Itu kerja juga Tapi kamu kalau pergi liburan gitu Pernah melakukan hal yang luar biasa Seperti kakak Reza Dia kemarin Terjun payung gitu Kamu gak cerita-cerita? Belum terikat Kamu kemarin gimana? Kamu kosan deh Kamu gak cerita aku Maskasan kesel Kesel ya Kesel Tad adadadadm Pegang-pegang aku Dia suka gitu gak cerita-cerita Dia suka gak cerita-cerita Dia suka Duduknya gak kedenpetan nih Ini kita lagi masih syuting Apa gak? Udah keluar kan syutingnya Iya luas ya teman-teman juga kari-kari Gede banget, udah kita ganti dari one-seater ke two-seater, four-seater malah Kamu pernah melakukan, udah biasa aja, gak usah Abis, aku disemeni terus loh Bicara, pemawacarnya disini kamu ngeliatnya kesini Lah kok nempel lagi, dapet ya Kamu deket non dikit dong, aku dinginan Kesel Ah sayang Melakukan hal gila apa? Melakukan apa? Apa yang enggak sih aku belum sampein kayak gitu ya Masa sih aku pikir you like a fearless apa gitu Manja, manja, ini manja Serius kamu bukannya yang Keliatannya aja kayaknya Perkasa, kalo di medsos kayaknya wah naraga semua ini apa diberang kesini Udah gak di medsos lagi sih Aku, ada panjang kecil yang membacak medsos Oh iya lupa, welcome to the club Oh iya, aku sekarang kereza-resaan No medsos, karena kita udah cukup keci tanpa Segeri Keren Keren Mata kamu gak pernah mencoba Apa gitu yang for the first time ever pernah pergi liburan kemana apa gitu Apa sih, soalnya kalo liburan tuh ya getting lost ya getting lost aja gitu Jadi jalan kalo bisa gak ada itinerary ya gak ada itinerary Pernah baji jumping gak gitu? Enggak gak suka Aku juga enggak ya Enggak suka Udah kita bayar kita suruh loncat lagi Iya ngapain juga Kalo dibayar mungkin gua pikir-pikir Tapi gak terlalu tinggi ya kan Itu juga mikir-mikir sih Teng Iya atau Apa ya Kalo diving ya Diving ya Oh diving ya, oke Tapi kan diving kita ada di negara yang terbaik untuk diving ya Jadi Kalo itu coba ya Kalo itu di Indonesia aja Oke oke Kalo misalnya traveling selalu memperhatikan apa yang terjadi di pesawat gak? Kalo biasanya masuk pesawat duduk, langsung duduk, denger musik, baca buku atau apa Atau memperhatikan cabin crew memberikan abak-abak keselamatan Jadi gak memperhatikan cabin crew memperagakan? Jarang Karena apa? Karena berasa sudah hapa? Itu sebenernya tidak baik ya Itu tidak baik Itu coba yang salah tidak baik Tapi mungkin karena kadang-kadang refleks soalnya bangun mesti pagi-pagi banget Biasanya kalo karena kita kerja kita harus berangkat pagi-pagi ke pesawat Dan itu adalah salah satu waktu yang kita pakai buat tidur Istirahat Jadi biasanya langsung refleks gitu Atau mungkin karena berasa sudah hafal juga Ah udah tau lah emergency exit dimana udah tau gerak-geraknya Sebenernya tapi ya sejauh ini alhamdulillah belum sampai pernah kejadian macam-macam ya Ya bismillah ya Kalo come to think of it kalo sampai kejadian Iya sih agak Gimana gitu Kita pengen ngecek dulu ya Apakah kalian betul-betul tau keselamatan dan apa yang terjadi Apa yang diperagakan oleh cabin crew di pesawat sebelum pesawat itu take off? Biasanya kan ada di kiri kanan ada lampu begini Aku pakein Pakai apa? Pakai baju lagi Pakai aja Pakai aja Disini disini Silahkan beri disini Satu disini satu disini Menghadap kesini Oke menghadap kesini ya Odeh Disclaimer nya jangan dicontoh ini ya Gapapa nanti kalo misalnya ternyata ada sedikit kesalahan kita kasih liat yang aslinya Nah untuk kalian-kalian ini keliatan wajah-wajah traveler semua Pasti ada disini Pada keluar negeri kan Ada Silahkan lihat dibawah kursi anda ada tiket untuk ke Hawaii Dari cara sehat Aku juga mau Gini Gak ada ada debu Oke Boleh silah berdiri disini Lihatnya ke depan ya Langsung Dengarkan aba-abanya Aba-abanya apa? Nanti ada suaranya Oh Baik 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 Biasanya bukan ini di luar sih Ya Baik Oke Tunggu sebentar Kita tunggu pesawatnya belum Lagi siap-siap Lagi siap-siap Lagi siap-siap Lagi siap-siap Lagi siap-siap Kita penumpang ya Mbak udah boleh minum belum sekarang? Belum Belum bu maaf ya Ibu sebentar Maaf ibu sebentar ibu ya Nanti kalo mbak Nanti kalo mbak Ibu saya pidain ke pesawat lain Ya Oh 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 my god Kamu pesawat luar negeri yang pindah-pindahin penumpang ya Ngeri banget ya Mbak Pilotnya udah ada belum? Mbak ini take-off nya jam berapa mbak? Mbak Mbak Pramugari Oh iya apa? Mbak nanti ke bumbu komersial break loh mbak 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 Kita amatir banget ya, kalau gini aneh. Oh, penuh banget, gitu. Oh, gitu. Oh, jadi gitu. Iya, iya, iya. Ibu? Udah boleh orange juice belum? Orange juice belum? Silahkan ibu minumannya mulai dilipati, ini ada snack dari kami. Aduh, silahkan ya, terima kasih. Itu kayak kalo misalkan mereka bikin brewnya, kita gak berhati lagi. Bingung, iya. Nih, liatin orangnya aja. Kayak gitu, tapi pada kenyataannya memang kayak gitu yang terjadi. Jadi kita kasih tepuk tangan untuk cabin brewnya terdua ya. Jadi sejujurnya, kalo lagi mau traveling, naik pesawat, ada baiknya kita harus perhatikan. Kalo enggak ya baca ada, apa namanya. Buku pada mau pantuannya, ada kertas. Jangan disantara. Tapi aku sesungguhnya juga, aku juga suka tidur juga sih. Karena kan aku kan travel untuk film juga sering banget. Ini benang merah perfilman Indonesia. Iya, aku benang merah dan benang kusut sesungguhnya. Oke, nanti kita bicara soal project mereka tetap di sini, jangan kemana-mana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.